Hai Indah, Halo apa kabar? Sibuk banget nih kelihatannya? Biasa nih walaupun lagi liburan ya, tapi akhir tahun banyak report yang harus dikirim, jadi ya sudah deh disambil aja. Iya sibuk sih boleh sibuk, tapi kamu juga harus jaga kesehatan loh. Oh tenang aja dokter, disini kan era globalisasi ini semua dipermudah ya dengan adanya gadget, koneksi internet, tinggal duduk manis, cemilan, semuanya kerjaan bisa di handle dari satu tempat, nggak mesti kemana-mana. Eh jangan salah, justru dengan jarang bergerak, kurang aktif, justru bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan loh. Kok masalah kesehatan gimana dok maksudnya? Jadi dengan jarang bergerak itu bisa memicu berbagai penyakit, misalnya diabetes, osteoporosis, darah tinggi, kolesterol tinggi dalam darah, bahkan bisa serangan jantung loh. Jadi hanya dengan jarang bergerak bisa jadi serangan jantung? Karena dengan jarang bergerak itu memicu terjadinya proses oksidasi yang berlebihan terhadap kolesterol di dalam darah, yang nantinya akan menimbulkan stres oksidatif. Nah stres oksidatif itu nanti akan menimbulkan penebalan dalam pembuluh darah arteri. Kalau terjadi penebalan nanti bisa terjadi penyempitan. Nah itulah nanti yang bisa memicu serangan jantung. Seperti apa gejala? Gejala yang paling klasik biasanya adalah nyeri dada di sebelah kiri. Oh gitu. Dan bisa menjalar sampai ke lengan kiri. Sampai ke lengan kiri. Rasanya kayak kesetrum gitu. Nah tapi kadang-kadang juga cuma nyeri di dada bagian tengah aja atau orang bilang nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati. Uang bisa beda tipis sama mah ya itu ya dok ya? Itu dia. Itu sering salah dengan mah justru. Berarti kita harus mencegahnya nih bagaimana caranya dok? Untuk pencegahannya sebenarnya sih mudah aja. Kurangi terlalu banyak duduk. Jadi mesti banyak beraktifitas. Meskipun ada gadget. Tapi kalau misal di kantor mau memanggil teman atau mau menyampaikan pesan. Lebih baik jalan aja langsung temui. Oh gak usah lewat gadget lagi ya dok ya? Selain itu juga kamu bisa olahraga yang teratur. Lalu kemudian juga dengan konsumsi diet yang baik. Oh konsumsi diet yang baik. Diet yang baik itu seperti apa nih dok maksudnya? Paling tidak kamu harus mengurangi makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi kolesterol. Nah itu harus dikurangi. Selain itu baik sekali untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Misalnya ekstrak kulit manggis. Ekstrak kulit manggis? Betul. Karena ekstrak kulit manggis itu memiliki efek antioksidan, antiinflammasi, antiagregasi trombosit, dan antiplatelet yang bisa membantu untuk mencegah terjadinya serangan jantung. Oh gitu. Sekarang aku ngerti. Jadi jangan terlalu banyak duduk juga ya dok ya. Gak baik ya dok ya. Harus stretching-stretching juga nih. Kalau gitu gimana kalau kita jalan-jalan sebentar mungkin nanti abis ini atau mau ngeteh-ngeteh dulu? Boleh. Oke.